Intro Hai Sobat Lentera, Taran News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adikaryono menerima audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Mas Sakyasusi, di Gedung Negara-Gerah di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut dibicarakan berbagai hal terkait pengembangan kerjasama antara Jatim dan Jepang. Penjabat Gubernur Adikaryono menjelaskan bahwa untuk saat ini investasi Jepang di Jawa Timur mencapai 4.874 juta USD. Sementara, Raja Perdana Jawa Timur Jepang pada tahun 2024 mengalami surplus bagi Jawa Timur sebesar 573 juta USD. Tercatat, nilai ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 766 juta USD pada tahun 2024, yang menjadikannya negara tujuan ekspor tertinggi ke-2 Jawa Timur pada periode Januari sampai Maren 2024. Sementara impor 2024, Jepang berada pada urutan ke-5 sebagai negara pengimpor ke Jawa Timur dengan nilai impor sebesar 192 juta USD. Sehingga pertemuan kedua pejabat tersebut diharapkan dapat lebih, dapat meningkatkan kerjasama antara Jepang dengan Indonesia, khususnya Jawa Timur baik di bidang economik kreatif, transportasi publik maupun terkait sister city. Kita ke berita selanjutnya, pejabat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono memberangkatkan kirap patah kajer basuki mawabeah sebagai rangkaian dimulainya hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur di halaman kantor sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur. Patah kajer basuki mawabeah yang diserahkan langsung oleh pejabat sekretaris Prof. Bobi kepada Kepala Kesatuan Polisi Pamungkaja Provinsi Jawa Timur Andik Fajar Cahyono untuk kemudian dikirap keliling ke-38 kabupaten kota seluruh Jawa Timur menemukan jarak hampir 1.915 km dengan rute awal dari kantor sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur kirap patah kajer basuki mawabeah akan menuju kota Majakarta dan akan berakhir pada 11 Oktober 2024 di kota Surabaya. Dalam semputannya, pejabat sekretaris Prof. Jati mengatakan bahwa kirap patah kajer tahun ini sangat spesial karena bersama dengan rangkaian pilkada sehingga selain menggauhkan semangat hari jadi ke-79 juga dapat membantu pemerintah dalam menyerukan pilkada yang damai di Jawa Timur. Sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi masyarakat, pejabat sekretaris Prof. Kobi juga berharap Agasat Polkivi dapat meningkatkan kesiapsagaan dalam menjaga ketertikapan umum, penenteraan masyarakat, dan peninggungan masyarakat di daerah masing-masing, serta mengoptimalkan transat lima selama penyelenggaran pilkada serentak. Sesaat lagi kita akan membahas tentang salah seorang teman tuli yang ada di kota Surabaya yang berhasil menjadi seorang barista kopi yang handal. Jadi tetap bersama kami di Terra News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! pengalaman mencicipi kopi karamel macato buatan dela ternyata sangat memuaskan perbaduan antara ekspresu dan susu terasa seimbang sementara tambahan sirup karamel memberikan aroma dan cita rasa yang manis dan khas meski dengan keterbatasan namun mereka tidak pernah menyerah seperti dela salah satu barista kopi tutur rasa yang membuat kopi ini dengan penuh rasa rasa cinta rasa semangat untuk hidup dan rasa untuk tetap bertahan dan berkreasi dalam kehidupannya dan informasi kopi tutur rasa tadi mengakhiri teranyu saat ini anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di youtube channel kami lentera tv media dan website kami lentera.tv saya kathryn elisen pamit tumbuh diri sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati